Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihissanin ila yawmil qiyamah wa ba'du Rabbana alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana ya Rabbal alamin Allahumma zidina ilman warzuqna fahman Rabbi syrahli sadari wa yasirli amri wahlil uqdatan min lisani yabqahu qawli Sayyid ikhwatal iman teman-teman A'zan yallahu wa iya'kum semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan antum semua InsyaAllah pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Duru Sulugah al-Arabiyah Legairin Natiki Nabiha Dan kita akan masuk ke Adr Sulha Misu pelajaran yang kelima dalam kitab Duru Sulugah al-Juz Usani Juz yang kedua ini ya yang mana pada pelajaran kelima ini InsyaAllah kaedah yang akan dibahas itu seputar tentang fa'il dan mab'ul Ya fa'il dan mab'ul meskipun telah kita pelajari di muhtarat InsyaAllah kita akan jelaskan ulang apa itu fa'il apa itu mab'ul berdasarkan hiwar yang ada dalam pelajaran kelima ini Ya pelajaran kelima dari Juz yang kedua Silakan Pak Bayu dan Pak Agus Lim dibaca Atau Rasul Khomisu Man Fataha Babal Fasli Ana Fatah Tuhu Waman Fatah Al-Nawafida Ana Fatah Tuhu Man Kasaroha Dal-Maktaba Aanta Kasartahu Ya Hasimu La Inni Ma Kasartuhu A Roja'a Zakaria Wa Hamzatu Wa Usmanu Man Makkata Min Min Makkata La Ma Roja'u Ya Ustadu Ya Ustadu Khorojat Tulabul Jududu Wa Zahabu Ilal Mudiri A Fahim Tal Dar-Saya Tolhatu Naam Fahim Tuhu Jajidan A Katab Tal Ajwita A Katab Tal Ajwibatu Ya Objek-objek yang ditulis Ajwibata A Katab Tal Ajwibata 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 Ya Faisolu Ya Faisolu La Ma Katab Tuhu Limaza Di Annani Ma Fahim Tul Asilata Asilata A Hafizta Suratal Fajri Ya Ibrahimu Ya Ibrahima Ibrahimu Benar Ibrahimu Naam Naam Hafiz Tuhat Wa Hafiztu Suratan Suratatini Aiton Baik Syukran Jazakum Allahu Khairan Silakan Pak Asikin dan Pak Gudfas Ya Pusat Man Fataha Ba Bal Fasli Man Fataha Ba Bal Fasli Ana Fatah Ana Fatah Tuhu Wa Man Fataha Nawafiza Ana Fatah Tuhu Man Kasaro Hazal Maktabah An Aang Takasaro Tahu Ya Hi Aang Takasar Tahu Aang Takasar Tahu Ya Hi Hi Hasimu La Inni Ma Kasartuhu A Roja'ah Zakariya Wa Hamzatu Wa Usmanu Min Makta Min Min Makata La Maraja'u Ya Ustazu Horoja Tolabu 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 Jama'at Lati Tolib Ya Ustazah Horoja Tolabu Ustazu Ya Ustazu Horoja Tolabu Tol Dhammat Tolnya Ya Ustazu Horoja Tolabu Jududu Wa Zabul Illal Mudiri Wa Zahabu Illal Mudiri Wa Zahabu Illal Mudiri Apa Apa Himta Al-Darsah Ad-Darsah Ya Tol Hatu Naam Fahimtuhu Naam Fahimtuhu Jayada Jayadan Jayadan Naam Fahimtuhu Jayadan Akatab Akatabta Al-Ajwi Batu Al-Ajwi Batu Ulang Akatabta Al-Ajwi Batu Ya Fahimtuhu Limada Limada Li An-Nani Ma Fahimtul As Alata As An-Nani Ma Fahimtul As Ilata Al-Fahimtuhu Al-Fahimtuhu Surat Al-Fajri Ya Ibrahim Baik Naam Hafiztuhu Wahfiztuhu Surat Wahfiztuhu Naam Wahfiztuhu 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 Surat Tini Aydan Baik Jazakumallahu Hairan Saya perhatikan di sini Ehwan Sebelum kita membahas Kaedah yang ada dalam Hiwar ini Kita Tentukan dulu Muprodatnya Atau kita artikan dulu Ad-Darsul Khomisu Pelajaran yang kelima Al-Mudarisu Guru Mengatakan Manfathaba Balfasli Siapa Yang telah Membuka Pintu Kelas Jadi Fataha Itu Fi'il Madi Fataha Yaptahu Artinya Membuka Baba Pintu Al-Fasli Kelas Saya telah Membukanya Haknya Kembali Ke Babal Fasli Ya Nafizah Nafizah Nafizatun Nafizatani Nawafizu Nawafiz itu Jama' Dari Nafizah Jendela Ana Fatah Tuhah Saya telah Membukanya Men Man Siapa Siapa Yang telah Menghancurkan Atau Merusak Meja Ini Kasara Itu Mematahkan Merusak Menghancurkan Itu Kasara Merusak Siapa yang telah Merusak Atau Mematahkan Meja ini Aanta Kasertahu Ya Hashimu Apakah Kamu Yang telah Mematahkannya Wahi Hasim La Tidak Ini Makasertuhu Sungguh Saya Tidak Pernah Mematahkannya Aroja Zakariya Wahamzatu Wa Usmanu Min Makkata Apakah Zakariya Dan Hamzah Dan Usman Telah Kembali Dari Mekah Roja Itu Kembali Roja Yarji Ti'il Sulasi Atau Ti'il Madinya Roja Ti'il Mudhore Yarji Kembali Pulang Bisa Diartikan Pulang Bisa Diartikan Kembali Mata Roja Ta Ilal Bait Misalnya Kapan Anda Pulang Ke Rumah Roja Yarji Pulang Atau Kembali Hamidun La Ma Roja Tidak Mereka Tidak Pulang Atau Mereka Tidak Kembali Abbas Abbas Ya Ustaz Wahi Ustaz Kharajatul Labul Jududu Wazahabu Ilal Mudiri Murid-murid Baru Telah Keluar Dan Mereka Telah Pergi Ke Mudir Kepala Sekolah Disini Kharaja Fi Ilmadi Kharaja Yahruju Fi Ilmudareknya Yahruju Telah Keluar Artinya Zahabu Zahaba Yadhabu Telah Pergi Apakah Kamu Telah Paham Pelajaran Wahid Talha Disini Fahima Fahima Yafhamu Faham Fahima Yafhamu Apahimta Apakah Kamu Telah Paham Pelajaran Wahid Talha Talha Naam Ya Fahim Tuhu Jayidan Saya Telah Memahaminya Dengan Baik Jayidan Itu Bagus Atau Baik Al-mudarris Akatab Tal Ajwibat Ya Faisalu Apakah Kamu Telah Menulis Jawaban Jawaban Ajwibah Itu Jama Dari Jawab 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 Jawabani Ajwibat Jadi Ajwibah Jama Dari Jawab Ya Akatab Tal Ajwibata Ya Faisalu Apakah Kamu Telah Menulis Jawaban Jawaban Wahid Faisal La Tidak Aku Tidak Menulisnya Atau Aku Belum Menulisnya Al-mudarrisu Limada Kenapa Karena Aku Tidak Paham Pertanyaan Pertanyaannya Jadi Asilah Itu Jama Dari Soal Soal Soalani Asilatun Ya Asilah Jama Dari Soal Pertanyaan Artinya Apakah Kamu Fahal Surat Al-Fajr Wahid Ibrahim Hafidha Yahfazu Itu Menghapal Bisa juga Artinya Menjaga Jadi Menghapal Menjaga Tergantung Konteks Kalimatnya Terkadang Diartikan Menjaga Terkadang Diartikan Menghapal Tergantung Konteksnya Kalau disini Menghapal Apakah Kamu Telah Menghapal Surat Al-Fajr Wahid Ibrahim Ibrahim Naam Yahfiz Tuh Saya Telah Menghapal Surat Al-Fajr Wahfiz Surat At-Tini Aydhan Dan Saya Juga Telah Menghapal Surat At-Tin Ya Juga Aydhan Itu Artinya Juga Nah Ini Kosa Kata Nyaihwan Jadi Pi'ilnya Di sini Yang jadi Pembahasan Di sini Pi'ilnya Mulai dari Pataha Yaptahu Membuka Kasara Yaksuru Itu Mematahkan Atau Merusak Roja'a Yarji'u Itu Kembali Atau pulang Khoroja Yahruju Keluar Zahaba Yazhabu Pergi Fahima Yafhammu Faham Yang terakhir Itu Hafidha Yahfazu Menghapal Atau Menjaga Tergantung Konteks Kalimatnya Jelas Insyaallah Kosa katanya Di sini Pak Bayu Pak Guslim Dan yang lain Insyaallah Jelas Selanjutnya Kita akan Membahas Tentang Kaedah Yang ada Di dalam Hiwar ini Garis besar Yang akan Dipelajari Kaedahnya Dalam Hiwar ini Adalah Kaedah Yang terkait Dengan Fa'il Dan Mab'ul Pelaku Dan Objek Pelaku Dan Objek Di sini Berkata Al-Mudarris Man Fataha Bab Al-Fasli Siapa Yang telah Membuka Pintu Kelas Coba Perhatikan Kata Fataha Aturan Dalam Ilmu Nahu Setiap Ada Fi'il Maka Pasti Ada Fa'il Setiap Ada Fi'il Maka Pasti Ada Fa'il Ada Pelakunya Tapi Tidak Semua Fi'il Membutuhkan Objek Tidak Semua Fi'il Membutuhkan Objek Tapi Setiap Fi'il Itu Pasti Ada Pelakunya Ada Subjeknya Nah Pelaku Pada Fi'il Itu Bisa Berupa Domir Bisa Berupa Isim Zahir Bisa Berupa Domir Bisa Berupa Isim Zahir Untuk Contoh Yang Pertama Disini Siapa Siapa Yang Telah Membuka Pintu Kelas Fataha Disini Fa'ilnya Berupa Domir Mustatir Takdirnya Hua Kembali Kembali Kepada Man Kembali Kepada Man Jadi Fataha Disini Fa'ilnya Domir Mustatir Takdirnya Hua Kembali Kepada Man Kembali Kepada Man Dan Ingat Yang namanya Fa'il Itu Ihwan Adalah Isim Isim Yang Memiliki Makna Pelaku Dan Terjatuh Setelah Fi'il Isim Yang Memiliki Makna Pelaku Dan Terjatuh Setelah Fi'il Itu Yang Dinamakan Dengan Fa'il Berarti Dia Harus Isim Pertama Kemudian Kedua Mengandung Makna Pelaku Ketiga Terjatuh Setelah Fi'il Terjatuh Setelah Fi'il Ini catatan Tentang Fa'il Karena Kalau Dia Isim Mengandung Makna Pelaku Tapi Terjatuh Sebelum Fi'il Namanya Muktada Misalnya Kayak Kita Katakan Muhammadun Zahaba Muhammadun Telah Pergi Muhammad Telah Pergi Muhammad Disini Isim Dia Mengandung Makna Pelaku Tapi Terjatuh Sebelum Fi'il Maka Dia Bukan Fa'il Tapi Muktada Sedangkan Yang Namanya Fa'il Itu Isim Mengandung Makna Pelaku Terjatuh Setelah Fi'il Ingat Terjatuh Setelah Fi'il Dan Fa'il Itu Bisa Berupa Dhamir Bisa Berupa Zahir Isim Zahir Disini Contohnya Fa'ilnya Domir Mustathir Takbirnya Hua Kembali Kepada Man Karena Domir Mustathir Itu Di Berapa Tempat Kalau Di Fi'il Madi Ada Dua Tempat Domir Mustathir Pada Fi'il Madi Itu Ada Dua Tempat Apa Hua Dan Hia Hua Dan Hia Hua Dan Hia Jadi Untuk Yang Fi'il Madi Domir Mustathir Cuma Di Dua Tempat Hua Dan Hia Saja Maka Disini Fataha Fa'ilnya Domir Mustathir Takbirnya Hua Kembali Kepada Man Kemudian Fataha Itu Adalah Fi'il Yang Butuh Kepada Objek Artinya Kalimatnya Tidak Sempurna Kecuali Disebut Objek Man Fataha Siapa Yang Telah Membuka Berarti Ada Yang Dibuka Ada Objek Yang Dibuka Nah Disini Baba Baba Babal Basli Baba Itu Objeknya Mab'ulbihnya Istilahnya Jadi Mab'ulbih itu Apa Mab'ulbih itu Adalah Objek Yang Dikenai Pekerjaan Objek Objek Yang Dikenai Perbuatan Fa'il Atau Objek Yang Dikenai Pekerjaan Fa'il Apa Yang Dibuka Oleh Dia Baba Pintu Maka Pintu Adalah Objek Yang Dikenai Perbuatan Atau Yang Dikenai Pekerjaan Dinamakan Dengan Mab'ulbih Jadi Ingat Patokan Objek Itu Apa Patokan Objek Itu Adalah Dia Mengandung Makna Objek Makna Yang Dikenai Pekerjaan Oleh Pelaku Itu Namanya Objek Berarti Disini Baba Mab'ulbih Al-Fasli Mudab Mudab Ilaih Kemudian Ana Fatah Tuhu Saya Telah Membukanya Coba Perhatikan Kata Fatah Tuhu Disini Disini Ada Pelajaran Lagi Ya Failnya Disini Berumah Domir Mutasil Ya Kalau Tadi Kan Domir Mustatir Disini Fataha Itu Failnya Berupa Domir Mustatir Takdirnya Hua Karena Domir Mustatir Pada Fi'il Madi Itu Cuma Ada Di Hua Atau Hia Sekarang Disini Fatah Tuhu Domirnya Nampak Tu Itu Failnya Ana Fatah Tu Failnya Adalah Domir Tu Disini Jadi Kalau Ana Kan Fatah Tu Anta Fatah Ta Anti Fatah Ti Antum Fatah Tum Antunna Fatah Tunna Tutita Tum Tunna Itu Failnya Fail yang dikenal Dengan Domir Mutasil Domir Yang Nyambung Dengan Fi'il Jadi Fail 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 Bisa Berupa Domir Mutasil Atau Domir Yang Langsung Nyambung Dengan Fi'il Nya Kayak Disini Fatah Tu Ini Jenis Fail Yang Kedua Berarti Domir Mut Mutasil Kemudian Hu Di Sini Adalah Objek Saya Telah Membukanya Karena Saya Itu Mengandung Makna Pelaku Jatuh Setelah Fi'il Maka Dia Fail Hu Itu Mengandung Makna Objek Yang Dikenai Pekerjaan Saya Telah Membukanya Maksudnya Kembali Kepada Bab Berarti Hu Disini Namanya Mapul Bi Hu Namanya Mapul Bi Maka Disini Ada Pelajaran Lagi Yang Namanya Mapul Bi Itu Bisa Juga Berupa Domir Yang Nyambung Domir Mutasil Domir Yang Nyambung Langsung Dengan Fi'il Jadi Ingat Bisa Berupa Isim Baba Man Fatah Baba Itu Mapul Bi Dalam Bentuk Isim Zohir Kemudian Ana Fatah Tuhu Itu Mapul Bi Dalam Bentuk Domir Mutasil Karena Dia Langsung Nyambung Dengan Fa'ilnya Langsung Nyambung Dengan Fa'ilnya Seperti Satu Kata Nah Itulah Dengan Domir Mutasil Disini Siapa Yang Telah Membuka Jendela Pak Bayu Mana Fa'il Fatah Fatah Domir Itu Yang Tidak Nampak Berarti Mustathir Takdirnya Takdirnya Hua Hua Kembali Ke Man Fatah Kembali Ke Man Siapa Nawa Fidah Sebagai Apa Nawa Fidah Sebagai Mapul Mapul Pak Bagus Lim Fa'ilnya Domir Anta Ustaz Namanya Domir Apa Domir Mutasil Domir Mutasil Mapul Bi Bihnya Mana Domir H H Namanya Apa Domir Mutasil Juga Domir Mutasil Juga Nam Muntas Man Kasaro Hada L Maktaba Man Kasaro Hada L Maktaba Kasaro Mana Fa'ilnya Pak Sikin Kasaro Mana Fa'ilnya Fa'ilnya Man Kasaro Fa'ilnya Fa'ilnya Siap Hwa Domir Domir Mustathir Takdirnya Hwa Kembali 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 Makul Maktaba Haza Haza Sorry Ismi Saroh Haza Jadi Makul Bihnya Disini Adalah Haza Man Kasaro Haza Siapa Yang Mematahkan Ini Mematahkan Ini Ini Berarti Ini Objek Yang Dipatahkan Kemudian Al Maktaba Itu Nanti Sebagai Apa Al Maktaba Selalu Ingat Kaedah Ini Pak Sikin Mampul Bih Isim Isim Dengan Alim Lap Isim Ma'rifah Dengan Alif Lam Badal Isim Isyarah Sebagai Badal Badal Itu Diingat Jadi Al Maktaba Sebagai Badal Badal Dari Haza Dan Badal Itu Iropnya Sama Dengan Yang Mubdalnya Yang Diganti Karena Haza Itu Mampul Bih Iropnya Mansub Maka Badal Juga Harus Mansub Al Maktaba Tandanya Pathah Tanda Nasub Pathah Ya Ya Bih Aanta Kasartahu Ya Hasimu Kasartahu Fagudfas Mana Fa'il Mana Mab'ul Fa'il Mana Fa'il Domir Anta Domir Anta Domir Anta Anta Yang depan Atau Tanya Antanya Atau Tanya Pak Il Pak Gudfas Kan ada Anta Sama Ta Disini Kasarta Mana Yang Pak Il Anta Atau Kasarta Tanya Kasarta Namanya Domir Apa Domir Mustatir Mutasil Mustatir Itu berarti Nggak Nampak Jadi Dengar Pak Gudfas Mustatir Dalam Fi'il Madi Itu Cuma Di Dua Tempat Hwa Sama Hya Aja Nah Mustatir Berarti Ini Yang Nyambung Berarti Disini Domir Mutasil Nyambung Domir Mutasil Mana Mopul Bi'nya Domir Hu 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 Domir Hu Juga Dinamakan Domir Mutasil Mutasil Karena Nyambung Dengan Fa'il Kenapa Anta Bukan Fa'il Disini Karena Yang namanya Fa'il Itu Jatuh Setelah Fi'il Anta Jatuh Setelah Fi'il Sebelum Fi'il Sebelum Sebelum Berarti Dia bukan Fa'il Ingat ya Fa'il Itu Jatuh Setelah Fi'il Kalau Dia Jatuh Setelah Fi'il Maka Bukan Fa'il Kalau Kayak Gini Muhammadun Zahaba Muhammad Telah Pergi Muhammad Fa'il Atau Bukan Bukan Kenapa Karena Jatuh Sebelum Fa'il Jatuh Sebelum Fi'il Maka Dia Jadinya Moptada Namanya Sama Anta Disini Namanya Moptada Bukan Fa'il Kenapa Karena Dia Jatuh Sebelum Fi'il Jelas Jelas Insyaallah Pak Guru Jelas Baik La La Ini Makasartuhu Makasartuhu Baik Pak Pujo Mana Fa'il Mana Mapul Fa'ilnya Domirtu Ustadz Di Kasartuh Domirtu Ya Tuh Domir apa Namanya Domir Mutasil Mutasil Ma'am Fa'ilnya Mana Eh Mapul Ma'am Domir Hu Hu Domir Apa Domir Mutasil Juga Ustadz Domir Mutasil Juga Na'am Disini Perhatikan Ihwan Ada Ma Jadi Ketika Antum Ingin Menapikan Fi'il Madi Itu Selalu Tambahkan Ma Jadi Kalau Kita Ingin Menapikan Fi'il Madi Itu Pakai Ma Ini Fungsinya Untuk Menapikan Fi'il Madi Jadi Ma Itu Berfungsi Untuk Menapikan Fi'il Madi Misalnya Saya Tidak Pergi Ma Zahabtu Antum Bilang Fi'il Madi Ingat Fi'il Madi Bukan Fi'il Mudore Fi'il Madi Saya Tidak Pergi Ma Zahabtu Saya Tidak Membaca Ma Korotu Saya Tidak Menulis Ma Kata Betul Jadi Kalau Ingin Menapikan Fi'il Madi Maka Tambahkan Ma Di Awalnya Jelas InsyaAllah Ma Kasar Tuhu Saya Tidak Mematahkannya Ma Kata Betul Saya Tidak Menulis Ma Korotuh Saya Tidak Membacanya Berarti Kalau Ingin Menapikan Fi'il Madi Menggunakan Ma Menggunakan Ma Baik Araja'a Zakariya Wahamzatu Wa Uthmanu Min Makkata Araja'a Raja'a Zakariya Coba perhatikan Di sini Kaedah selanjutnya Fa'il itu Bisa Berupa Isim Zahir Kalau tadi itu Fa'il Berupa Domir Baik Domir Mustathir Atau Domir Mutasil Sekarang Jenis Yang Ketiga Fa'il Berupa Isim Zahir Apakah Zakariya Dan Hamzah Dan Usman Telah Kembali Dari Mekah Atau Telah Pulang Dari Mekah Di Sini Siapa Yang Mengandung Makna Pelaku Di Sini Pak Bayu Zakaria 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 Disini Dia Fa'ilnya Karena Dia Yang Mengandung Makna Pelaku Siapa Yang Kembali Dari Mekah Zakaria Berarti Zakaria Disini Mengandung Makna Pelaku Isim Yang Mengandung Makna Pelaku Terjatuh Setelah Fi'il Maka Namanya Fa'il Berarti Zakaria Disini Adalah Fa'il Fa'il Dalam Bentuk Apa Fa'il Dalam Bentuk Isim Zahir Ini Contoh Fa'il Dalam Bentuk Isim Zahir Jadi Fa'il Itu Bisa Berupa Domir Mustathir Bisa Berupa Domir Mutasil Dan Sekarang Bisa Berupa Isim Zahir Isim Zahir Itu Selain Domir Isim Zahir Itu Selain Domir Zakaria Ini Namanya Fa'il Dalam Bentuk Isim Zahir Kenapa Zakaria Jadi Fa'il Karena Pertama Dia Isim Kemudian Kedua Dia Mengandung Makna Pelaku Kalau Ditanya Siapa Yang Telah Pulang Dari Mekah Jawabnya Zakaria Mekah Zakaria Di Sini Adalah Kata Yang Mengandung Makna Pelaku Terjatuh Setelah Fi'il Terjatuh Setelah Fi'il Maka Ketiga Ketentuannya Terpenuhi Jadilah Dia Fa'il Ada pun Hamzatu Usman Itu Apa Namanya Pak Bayu Kalau Kita Belajar Kemarin Di Muhtarot Ini Namanya Atop Atop Nah Mumtaz Jadi Hamzatu Usman Itu Atop Kenapa Karena ada Huruf Atop Itu Wah 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 Berarti Atop Itu Pengikut Gitu Kan Kalau Begitu Dia Iropnya Sama Dengan Yang Diikuti Zakaria Itu Iropnya Rofa Sebagai Fa'il Gitu Kan Maka Hamzatu Juga Rofa Karena Mengikuti Irop Zakaria Usman Juga Rofa Karena Mengikuti Iropnya Zakaria Tanda Rofa Mereka Dommah Disini Dommah Usman Dommah Itu Tanda Rofa Jelas InsyaAllah Pak Bayu InsyaAllah Jelas Kemudian La Mar Jauh Tidak Mereka Tidak Pulang Coba Disini Perhatikan Selanjutnya Disini Fa'il Dengan Menggunakan Dommir Mutasil Juga Namanya Wau Jamaah Ini Dommir Mutasil Juga Hitungannya Wau Jamaah Itu Untuk Yang Dommir Hum Hum Rojau Mereka Telah Pulang Berarti Wau Yang Ada Pada Fi'il Madi Jama' Itu Namanya Dommir Mutasil Juga Sebagai Fa'il Jadi Pembahasan Tentang fa'il Berupa Dommir Mutasil Terulang Disini Baik Ya Ustaz Wahai Ustaz Kharajat Tullabu Aljududu Wazahabu Ilal Mudiri Pak Guslim Kharajat Tullabu Aljududu Mana fa'il Disini Fa'ilnya At-Tullabu At-Tullabu Berupa Dommir Atau Isim Zahir Berupa Isim Zahir Ustaz Berupa Isim Zahir Baik Mumtaz Kharajat At-Tullabu At-Tullabu Fa'il Untuk Kharajat Berupa Isim Zahir Kharajat Disini Fi'il Yang butuh Objek Atau Tidak Kharajat 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 Kalau Dikatari Kalimatnya Enggak Berarti Enggak Butuh Cuman Yang namanya Fi'il Pasti ada Fa'ilnya Tapi Belum tentu Ada Objeknya Kadang Fi'il itu Enggak butuh Objek Contohnya Kharajat Disini Enggak butuh Objek Butuhnya Kata Keterangan Biasanya Kharajat Tullabu Murid Murid Telah Keluar Misalnya Minalfasli Minalfasli Itu Kata Keterangannya Jadi Fi'il Yang tidak butuh Objek Tapi Biasanya Disebutkan Kata Keterangan Jalasa Misalnya Pak Guslim Jalasa Duduk Itu butuh Objek Atau tidak Duduk Tidak Ustaz Tidak Tapi Butuh Kata Keterangan Betul Misalnya Jalasa Muhammadun Alal Kursi Alal Kursi Itu Kata Keterangannya Subhul Jumlah Itu Kata Keterangan Dakhola Pak Bayu Butuh Objek Atau Enggak Dakhola Enggak butuh Ustaz Enggak butuh Tapi butuh Kata Keterangan Berarti Kita Dakhola Ilal Bayti Atau Dakhola Al-Bayta Ilal 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 Bayti Naam Dakhola Ilal Bayt Atau Dakhola Ilal Fasli Baik Wa Zahabu Ilal Mudiri Zahabu Ilal Mudiri Pak Guslim Mana Fail Di Zahabu Di sini Fiilnya Berupa Domir Mutasil Ustaz Waw Jamaah Waw Jamaah Failnya Zahabu Zahabu Itu butuh Objek Zahabu 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 Pergi Zahabu Pergi Enggak Ustaz Enggak Butuhnya Keterangan Mana Keterangannya Di sini Ilal Mudiri Ilal Mudiri Ilal Mudiri Ini namanya Kata Keterangan Jadi Shibul Jumlah Itu Posisinya Dalam Kalimat Sebagai Kata Keterangan Di Indonesia Kan SPOK Berarti Keterang Kata Keterangan Itu Dalam Bahasa Arab Biasanya Berupa Shibul Jumlah Biasanya Berupa Shibul Jumlah Apahim Taddar Sayatol Hatu Mana Fa'il Mana Mab'ul Pasikin Ya Pak Ustaz Apahim Taddar Sayatol Hatu Mana Fa'il Mana Mab'ul Fa'il 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 Ta Pak Ustaz Ta Dalam Bentuk Apa Ini Itu Dombir Mutasil Dombir Mutasil Mab'ul Bihnya Mana Mab'ul Bihnya Pelajaran Darsa Darsa Mab'ul Bih Dalam Bentuk Apa Mab'ul Bih Dalam Bentuk Objek Poset Kan Di awal Mab'ul Bih itu Ada Dua macam Di sini Pertama Berupa Domir Mutasil Fatah Tuhu Yang saya lupa Isim Zohir Naam Isim Zohir Baik Berarti Ad-Darsa Mab'ul Bih Dalam Bentuk Isim Zohir Isim Zohir Muntas Naam Fahim Tuhu Jaiyidan Fahim Tuhu Jaiyidan Pak Pujo Mana Fa'il Mana Mab'ul Dipahim Tuhu Fa'ilnya Domir Tu Domir Tu Berarti dia Domir apa Domir Mutasil Mutasil Mab'ulnya Si Hu Berarti dia Domir apa Di sini Domir Mutasil Juga Domir Mutasil Juga Mana Fa'il Mana Mab'ul Pak Gurdfas Fa'ilnya Domir Ta Domir Domir Berarti berupa Domir Mutasil Mutasil Mab'ulnya Mab'ulnya Di sini Berapa Berapa Yang salah Baca Tadi Dibaca Akatab Tal Ajwibatu Padahal Di situ Ajwibah Kan objek Yang ditulis Apakah kamu Telah Menulis Jawaban Jadi Jawaban Jadi jawaban Jadi jawaban itu Objek Yang ditulis Objek Yang dikenai Pekerjaan Menulis Maka Ajwibah Itu namanya Mab'ul Berarti Mab'ul Bih itu Harus Mansub Di sini Tandanya Padah Ajwibat Itu objek Dalam bentuk Apa Pak Gurdfas Isim Zohir Dalam bentuk Isim Zohir Baik Lakma Katab Putuha Ini penapian Fiil Menggunakan Ma Jadi Fiil Madi Kalau Dinapikan Menggunakan Ma Ini udah Berlalu Limazah Kenapa Limazah Itu Kenapa Liannani Mafahim Tul Asilata Mafahim Tu Fail Dalam bentuk Domir Muttasil Asilata Objek Dalam bentuk Isim Zohir Ahafista Surat Al-Fajri Ahafista Fail Dalam bentuk Domir Muttasil Surata Mab'ul Bih Dalam bentuk Isim Zohir Karena Dia objek Yang dihapal Ya Objek Yang dihapal Hafiz Tuha Di sini Fail Dan Mab'ul Dalam bentuk Domir Muttasil Hafist Fail Dalam bentuk Domir Muttasil Surata Mab'ul Dalam bentuk Isim Zohir Jadi Intinya Ya intinya Di pelajaran kelima belas Ini hanya Membahas Tentang Fail Dan Mab'ul Saja Fail Dan Mab'ul Saja Serta Jenis-jenisnya Ada Fail Yang berupa Domir Mustathir Ada Fail Berupa Domir Muttasil Ada Fail Berupa Domir Muttasil Ada Nanti Juga Mab'ul Berupa Domir Munfasil Tapi Belum Dibahas Kalau Yang berupa Domir Munfasil Di sini Intinya Ada Mab'ul Berupa Domir Yang Muttasil Ada Mab'ul Berupa Isim Zohir Di sini Silahkan Pak Bayu Dibaca Tamarin Yang pertama Kemudian Dijawab Ada Ada An An itu Huruf Jer Ajib Anil Asil Ati Ati Ingat Kalau Ada Huruf Jer Maka Pasti Setelah Nama Jerur Pak Bayu Langsung Jawabnya Apa Zahabu Ilal Mudiri Nam Zahabu Ilal Mudiri Langsung Nomor Dua Jawabnya Jawabnya Naam Fahim Tuhu Jai Ulang Naam Fahim Tolha Sembah Apakah Tolha Paham Pelajaran Jawabnya Naam Faham Jai Naam Fahim Bukan Fahim Tuhu Kalau Fahim Tuhu Berarti Saya Pelakunya Kembali Ke Tolha Fahim Jai Nomor Tiga Nomor Tiga Ayu Ayu Setiap Yang Jatuh Setelah Ayu Itu Sebagai Mudop Ilai Ayu Suratin Hafadho Fa'ilah Polanya Hafidho Ibrahim Mo Jadi disini Bukan Ayu Bacanya Ayu Ayah Karena Sebagai Objek Dari Hafidho Yang Dikedepankan Jadi Objek Itu Bedanya Dengan Fa'il Bedanya Mab'ul Dengan Fa'il Kalau Fa'il Itu Harus Jatuh Setelah Fi'il Kalau Mab'ul Itu Boleh Setelah Fi'il Boleh Sebelum Fi'il Itu bedanya Kayak gini Misalnya Contohkan Ad-darsa Kata Betul Mana Objeknya Bap'ayu Ad-darsa Kata Betul Ad-darsa Jadi Objek Itu Letaknya Boleh Di Depan Fi'il Boleh Di Belakang Fi'il Seperti Antem Katakan Iyaka Na'budu Iyaka Na'budu Hanya Kepadamulah Aku Menyembah Mana Objeknya Iyaka Di Depan Fi'il Bisa Di Depan Fi'il Bisa Di Belakang Fi'il Itu Objek Kalau Fa'il Itu Harus Setelah Fi'il Itu Bedanya Objek Sama Fa'il Fa'il Itu Harus Setelah Fi'il Sedangkan Mab'ul Itu Boleh Sebelum Fi'il Boleh Setelah Fi'il Makanya Di sini Dibacanya Ayya Ayya Suratin Hafizah Ibrahimu Kalau Diletakkan Sesuai Tempatnya Berarti Hafizah Ibrahimu Ayya Suratin Ibrahim Mengapal Surat Apa Cuman Kenapa Ayya Selalu Di awal Di sini Karena Namanya Isim Istifaham Atau Istifaham Itu Selalu Letaknya Di awal Kata Makanya Dimajukan Ayya Suratin Hafizah Ibrahimu Surat Apa Yang Dihapal Oleh Ibrahim Berarti Objek Yang Dihapal Itu Apa Ayya Surah Kan Bapak Bayu Berarti Ayya Itu Mapul Bih Yang Dimajukan Jawabnya Apa Di sini Hafizah Fa'ila Ingat Polanya Fa'ila Hafizah Hafizah Surat Fajri Wasurat Fajri Taib Mumtaz Nomor Empat Man Fatah Hal Nawafidha Nawafidhu Nawafidha Nawafidha Ingat Objek Yang Dibuka Objek Yang Dibuka Jendela Berarti Jawabnya Fatahan Fataha Aliyun Nawafidhu Pakai Domir Ganti langsung Pakai Domir Apanya Domir Nawafidh diganti Pakai Domir Udah Pakai Domir Mutasil Patah 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 Ya Patah H Karena ingat Jama'at Taksir Itu hukumnya Mu'anas Muprot Maka Domirnya Juga Pakai Mu'anas Muprot Apa Domir Mu'anas Muprot H H Ya H Ya 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 Nah Kalau Mutasil Kan H Gitu kan Berarti Patah 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 Ya Patah Aliyun Ya Patah H Aliyun Ingat Man Patahan Nawafidha Patah H Aliyun Jangan Jangan diulang Kata Nawafisnya Ya Boleh Dibilang Patah Nawafidha Aliyun Boleh Cuman Itu Termasuk Cara berbahasa Yang cacat Gitu Mengulang Dua Kata Yang Dua kata Yang berulang Ulang Itu termasuk Yang cacat Jadi Kalau bisa diganti Domir Mending pakai Domir Gitu kan Man Patahan Nawafidha Patah H Ya Man Katabad Darsa Misalnya Maka Apa kita bilang Katabad Darsa Atau Katabahu Mankatab Mankatabad Darsa Mankatab Darsa Ini pertanyaan Siapa yang menulis Pelajaran Mankatab Darsa Kemudian kita jawab Katabahu Atau Katabad Darsa Katabahu Yang lebih cocok Yang lebih pasih Pakai Domir Katabahu Ya Man Patahal Baba Dijawab Patahal Baba Atau Patahahu 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 Nah Jadi Usahakan ketika Menjawab Menjawab Sebuah pertanyaan Nanti Diganti Dengan Domir Pak Bayu Ya Baik Jelas InsyaAllah Pak Bayu InsyaAllah Jelas Baik Nomor dua Pak Guslim Tepadol Namaskar Do' Hadihil Alamata Sohih Sohih Amamal Jumalal Sohihatu Setelah Setelah Zorab Maudah Pilih Amamal Itu Zorab Amamal Tempat Amamal Jumalil Sohihati Nah Wah Hadihil Alamata Khotok Amamal Jumali Ghairul Sohihati Ghairul Sohihati Nah Artinya apa Pak Guslim Do' Itu apa ya Ustaz Letakkan Letakkan Tanda Sohih Letakkan Tanda ini Maksudnya Tanda Sohih Tanda Sohih Di depan Kalimat Yang Benar Dan Letakkan Tanda Khotok Di depan Kalimat Yang Tidak Benar Ya Sekarang Jawab Baca dulu Fataha Fataha Ali Al-Fasli Al-Faslu Al-Fasla Al-Fasla Kenapa Al-Fasla Karena Eh Fataha Ali Karena dia Objek 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 Maka Al-Fasla Atau Al-Faslu Fasla Ini Benar Atau Salah Kalau Berdasarkan Hiwar Benar Salah Yang Membuka Siapa Yang Membuka Hamidun Berarti Jawaban Yang Benar Kalimat Yang Benar Gimana Fatah Fatah Hamidun Fatah Fatah Hamidun Fatah Hamidun Baik Nomor Dua Ma Roja'u Roja'a Zakaria Ingat Selalu Fiil Madi Itu Bisa Fa'ala Bisa Fa'ila Bisa Fa'ula Kalau disini Fa'ala Roja'a Ma Roja'a Zakaria Wa Hamzatu Wa Usmanu Min Makkata Artinya Zakaria Dan Hamzah Dan Usman Tidak pulang Dari Mekah Tidak pulang Dari Mekah Ini benar Atau Salah Berdasarkan Hiwar Benar 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 Nomor Tiga Siapa yang Menulis Faisal Pelaku 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 itu Gimana Rofa Rofa 6 Maka Taba Faisalul Ajwi Batal Anhu Li'annahu Li'annahu Mafahim Mafahim As'ilata As'ilata Li'annahu Mah Fahim Fahim Ini Domir Ini Ustadz Domir Mustadir Naam Takdirnya Takdirnya Hua Ustadz Hua Kembali ke Ke Inna As Apa ya Li'annahu Ma Siapa yang Gak paham Pelajaran Siapa yang Gak paham Pertanyaan Faisal Ustadz Faisal Berarti Kembali ke Faisal Domirnya Al-Is'ilata Sebagai apa As'ilata Itu sebagai Objek Nomor 4 Nomor 4 Maka Faisalul Ajwi Batal Li'annahu Li'annahu Maqsurun Ya Faisal Li'annahu Maqsurun Benar Benar Atau Salah Ini Faisal Tidak Menulis Jawaban Karena Salah Ustadz Salah Yang benar Yang atas Ya Naam Muntas Silahkan Dibaca Pak Sikin Nomor 3 Tidak Ya Tak 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 Amal Perhatikanlah Kamu Perhatikanlah Anda Tak Tak Amal Am Silata Ya Al-Am Silata Benar Al-Am Silata Al-Am Silata Ati-ati Dari mana Ati-ati Ati-ati Salah Pusat Ya Ati-ati Ati-ati Kenapa Ati-ati Perhatikanlah Contoh-contoh Yang Berikut Kita udah Belajar Naat Manut Di Motarot Ati-ati Sebagai apa Ati-ati Manut Naat Naat Dari Am Silata Am Silata Berarti Naat itu Mengikuti Eropnya Manut Manut Karena Manutnya Mansub Am Silata Kita baca Am Silata Eropnya Manut Maka Naat juga Manut Masub Ati-ati Perhatikanlah Anda Contoh-contoh Berikut Berarti Am Silata Objek Yang diperhatikan Berikut Atiyah Yang akan Datang Atau Yang berikut Sifat Untuk Am Silah Saya baca Al-Quran Al-Quranu Qura'ah Qura'at Tolibul Qura'ana Qura'at Tolibul Qura'ana Mana Fa'il Fa'il Al-Tolibu Belajar Tolibu Al-Tolibu Ini Fa'il Karena dia Pelaku Yang membaca Mana Objek Yang dibaca Qura'ana Al-Qura'ana 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 Jadi Kalau Pelaku Itu ingat Marfu Sedangkan Objek Itu Mansub Mansub Mampul Contoh Disitu Yang kedua Adarsu Adarsu Katabal Mudarisul Mudarisul Adarsha Adarsha Mana Fa'il Siapa yang menulis Guru Al-Guru Al-Mudar Itu sebagai apa Namanya Fa'il Apa yang ditulis Yang ditulis Adalah Pelajaran Pelajaran Al-Babu Al-Kahwah Dulu Gimana Pusat Al-Kahwah Atasnya Oh iya Al-Kahwatu Al-Kahwatu Syaribal Doiful Kohwata Iya Artinya apa Syaribah itu Meminum 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 Doiful Doiful Al-Duaiful Apa suatu Tamu Otak Tamu Tamu Meminum Kohwata Al-Kahwata Kopi Oh iya Berarti Siapa pelaku Yang Siapa pelaku Yang minum Al-Duaiful 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 Karena dia pelaku Yang minum Objek Yang diminum Kopi Al-Kahwata Al-Kahwata Mansub Sebagai Mab Ulbi Lanjutnya Al-Babu Fatahat Aminatul Baba Fatahat Aminatul Al-Baba Aminah Telah Membuka Pintu Siapa pelaku Yang membuka Ini Isim Johir Aminah 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 Objek Yang dibuka Al-Baba Mansub Disitu Lihat Pak Esikin Kaedahnya Koro'a Al-Tolibu Al-Qur'ana Koro'a Itu Fiilnya Maksudnya Pekerjaannya Koro'a Itu pekerjaan Perbuatan Fiil Namanya Al-Tolibu Itu pelaku Fail Istilahnya Al-Qur'ana Itu Objek Objek Yang dibaca Dinamakan Dengan Mab Mab Ulbi Jadi disitu Ada Ada apa Ada Subjek Ada subjek Ada objek Fiil Fiil Pelaku Fiil Perbuatan Perbuatan Baik Faham InsyaAllah ya InsyaAllah Fosat Syukur Pak Gurdvas Nomor 4 Pak Gurdvas Mana Pak Gurdvas Ini Sinyalnya Kita Ke Pak Pujo dulu Sambil Menunggu Beliau Silahkan Pak Pujo Nomor 4 Nanti Mungkin Nomor 5 Oh ini Suaranya ada Pak Gurdvas Silahkan Oh Masih putus-putus ya Yang lain gimana Suara Pak Gurdvas Jelas gak Putus-putus juga Sinyal Sinyal barangkali Pagi-pagi Sinyal udah Anu ya Di hutan Kali ya Itu Ya silahkan Pak Gurdvas Di hutan Nomor 4 ya Ustad Dibaca Ayin Apa Ustadz Ayin Itu Isi Pilamer Ayin Ya Ayin Jelaskan Ya Alfa Ayin Jelaskanlah Kamu Seperti Alfa Ayin Alfa Ayin Alfa Ayin Alfa Ayin Wal Maf'ulun Bi Atop itu Atop itu Mengikuti Iqrob Maktub Pak Gurdvas Jadi Kata setelah Waw Itu Mengikuti Iqrob Sebelum Waw Antum Baca Alfa Ayin Alfa Ayin Alfa Ayin Maka Setelahnya Juga Sama Wal Maf'ulah Nah Ya Maf'ulan Eh Maf'ulah Bih Ya Wal Maf'ulah Bih Fi Fil Jumalil Atiyati Nah Terus Duh'an 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 Wahid'an Tah'tal Fa'ili Wahid'an 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 Musana'an Wahid'an Abraham Wahid'an brothersに Wahid'an Wahid'an asroh asroh berarti khotai khotaini nam wakotaini wakotaini tahtal mah mafu limbih ada alif lam gak boleh bertanwin tahtal mafu li tahtal mafu li bi naam waskil ahiro kulla minha naam ahiro kullin muda muda pilai waskil ahiro kullin minha naam apa yang diminta disini Pak Gunvas jadi jelaskan mana fa'il mana mafu li bi pada kalimat berikut ya jadi antum disuruh jelaskan mana fa'il mana mafu li bi dalam kalimat-kalimat berikut kemudian letakkan satu baris di bawah fa'il dan dua garis di bawah mafu li bi serta harokati akhir kata dari setiap kalimatnya coba sekarang kita ganti baca dengan cara yang jelas kemudian nanti tentukan ini fa'ilnya ini mafu li nya gitu silakan dibaca Pak Gunvas kasarot 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 tiflul kolama naam kasarot tiflu al kolama mana fa'il at tiflu at tiflu at tiflu fa'il naam at tiflu tandanya tanda ropaknya eropnya ropak tanda ropaknya apa doma 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 namun tas kenapa dengan doma karena sebagai pelaku ya sebagai pelaku ismi rop mana mafu'ul al kolama al kolama naam al kolama mafu'ul ya dua garis baik mansub tanda nasobnya fatah 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 baik nomor dua ghusalat aminatu al mindila mana fa'il fa'ilnya aminatu aminatu mana mafu'ul al mindila al mindila al mindila baik lanjut lanjut akala usamatul inaba wa akalat za'ujatul 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 almawza bad za'ujatul zawujatul za'ujatul Al-Mawza. Al-Mawza. Arti kalimat ini apa Pak Budvas? Usama makan anggur. Dan istrinya makan al-Mawza pisang. Pisang. Nomor empat. Nomor empat. Syaribatil bakorotul ma'ah. Syaribat atau syaribatil boleh. Kalau disambung berarti syaribatil. Kalau enggak disambung berarti syaribat al-bakorotul. Disambung syaribatil bakorotul. Mana failnya? Failnya al-bakorotul. 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 Ma'ulnya? Al-ma'a. Al-ma'a. Taib Muntas. Terus nomor lima. Ha'afidhu hamzatul qur'ana. Mana Pak Il? Hamzatu. Hamzatu. Mana Mab'ul? Al-Qur'ana. Al-Qur'ana. Taib Muntas. Terus. Dorobat Fatimatu. Bintuha. Kenapa Bintu? Bintaha. Bintaha. Mana fail? Failnya Fatimatu. Fatimatu. Mana? Mab'ulun Bihnya. Bintaha. Bintaha. Naam. Bintaha. Saib ini Mab'ul Bih. Terus lanjut. kotalar rajulul hayyata bilhajari. Artinya apa kalimat ini? Laki-laki membunuh al-hayyata us. Apa? Ular. Ular ya? Ya. Laki-laki telah membunuh ular bilhajari dengan batu. Dengan batu. Dengan batu. Berarti pelakunya mana? Pelakunya ar-rojulu. Ar-rojulu. Objeknya? Objeknya al-hayyata ular. Al-hayyata ular ya. Karena nggak mungkin ular jadi pelaku di sini. Kalau ular itu membunuhnya pakai bisa. Nggak mungkin pakai batu. Ular nggak punya tangan buat menggeng batu. Jadi pasti pelakunya adalah ar-rojul. Terus. 8. Samia bilalul azana wa zahabba ilal masjidi. Mana fail dari samia? Bilal. Bilal. Mana Mab'ul samia? Al-azana. Al-azana. Mana fail jahabah? Fail bilal. Zomir huwa. Zomir mustatir huwa. Kembali ke? Bilal. Kembali ke Bilal. Nah. Baik, Mumtaz. Nomor 9. Katabal mudarrisu darse alas suburot. Alas suburota. Alas suburoti. Alas suburoti. Naam. Mana fail? Al-mudarrisu. Naam. Mab'ul? Mab'ulun binya addarsa. Terakhir. Nomor 10. Fatahal bakol lu addukana fi sa'ati asaminati. Nah, mana failnya? Failnya al-ba'ulun binya addukana. Baik, Mumtaz. Baik, nomor 5. Silahkan Pak Bucu. Syukur, Nustad. Ya, akuan. Akmal. Akmil. Kelamar. Akmil. Akmil. Al-jumala al-atiyata bi-kuli. Kalimatun kalimatani kalimat. Bilkalimati. Bertanuin, karena dia enggak ada aliflamnya. Bilkalimatin. Mina. Muna. Munas. Munasibatu ya. Nah, sifat. Naat untuk kalimat. Berarti harokatnya harus sama. Munasibatin. Wadu. Wadbitha. Wadbitha. Bisakili. Bisakli. Bisakli. Nah, disini disuruh menyempurnakan jumlah. Ya, disuruh menyempurnakan jumlah berikut dengan kata-kata yang sesuai. Dan harokati. Dan harokati. Ya, jadi kalimatnya dibaca dengan harokatnya. Silahkan. Nomor satu. Terserah. Oh, terserah isinya ustad. Ya. Terserah yang penting kalimat yang pas gitu. Atau kata yang pas. Untung isi kalimatnya. Titik-titiknya. Terus. Manfata hal. Baba. Nah, terus nomor dua. Ghoshalat. Ahri. Ukhti. Oh, ghoshalat uhti. Artinya apa? Ghoshalat. Ghoshalat mencuci. Ghoshalat uhti. Alkomisa. Ya, alkomiso. Alkomiso. Iya, pakai shod. Nah, terus nomor tiga. Apa ini ustad? Arrojulul. Titik-titik Arrojulul. Hayati. Arrojul. Seorang laki-laki. Alhayah ular bil aso dengan tongkat. Tinggal taruhkan fi'il. Oh, dorobel. Coba. Dorobel. 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 Dorobel arrojulul alhayah ta' bil aso. Nomor empat. Yusuf kopi. Sariba Yusuful Kohwata. Nomor lima. Katabat darsah. Mudir mudaris buruh. Oh. Katabat. Katabat saburati. Menulis. Katabat. Katabat al mudarisu darsah alas saburati. Alas saburati. Alas saburati. Nomor enam. Su'ad nama wanita. Su'ad roti. Su'ad itu nama wanita ya. Su'ad. Oh ya. Hubzu roti ya Ustaz. Ya. Akalat su'adu al-hubza. Akalat su'adu al-hubza. Nomor enam. Eh nomor tujuh. Korok. Korok. Korok tu. Korok tu ad-darsah alas saburati. Enam. Baik. Nomor lapan. A pertanyaan. Azan. Wahi Hamzah. Sami'ah. Berarti dia pakai mukhotob. Dia ajak bicara. Kalau Sami'ah itu berarti goib. Orang yang dibicarakan. Sedangkan Hamzah itu adalah yang dia ajak bicara. Asami'ah. Ya. Asami'ah. Nama. Asami'ah al-adhanah ya Hamzah itu. Enam. Baik. Montas. Nomor sembilan. Pedagang. Toko. Horoja itu tidak butuh objek. Di situ ada pedagang, ada tuku. Tuku jadikan objek tukunya. Jadi cari fiil yang butuh objek. Fataha at-tujaru 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 at-dukana. Nam. At-dukana. Baik. Nomor sepuluh. At-tul-labu min fasli. Horoja at-tul-labu min al-fasli. Nam. Horoja at-tul-labu min al-fasli. Namuntas. Baik. Nomor enam, Pak Bayu. Terus. Ij'al. Ij'al. Kalamani. Kullan. Kullan. Manil. Kalimatil. Min. Min. Ya. Ij'al. Kullan. Min al. Min al. Kalimatil. At-ti-ati. Ma'f'ula. Ma'f'ulin. Ma'f'ulan. Benar. Ma'f'ulan. Bi. Wa'ad. Bit. Ahi. Roha. Ya. Ahi roha. Jadi. Yang diminta di sini. Jadikanlah setiap kata-kata berikut itu ma'f'ul bih dan harokat akhirkan. Ya. Berikan harokat akhir. Bikin ma'f'ul bih dari Al-Quran. Kemudian sampai komis. Coba, Pak Bayu. Ana. Korotul Qur'ana. Ana. Ana korotul Qur'ana. Sekarang. At-tufah. At-tufah. Akala. Aliun. Tufaha. Naam. Akala aliun. At-tufaha. Taip. Mumtaz. Nomor selanjutnya. Ad-darsu. Ad-darsu. Fahimat. Zainabu. Darsha. Ya. Fahimat. Zainabu. Darsha. Naam. Mumtaz. Al-Qawwatu. Al-Qawwatu. Syaribat Hindun Al-Qawwata. Naam. Syaribat Hindun Al-Qawwata. Taip. Mumtaz. Al-Babu. Fatahal. Fatahat Talibul Baba. Naam. Fatahat Talibul Baba. Naam. Al-Qamisu. Hosalat Zainabu Al-Qamiso. Naam. Gosalat Zainabu Al-Qamiso. Taip. Mumtaz. Barakallahu fiq. Nomor tujuh. Nomor tujuh. Di sini gak ada permintaan. Jadi nomor tujuh di sini disuruh perhatikan. Ta'amal Al-Misalain Al-Atyatain. Atau Al-Atya ini. Perhatikan dua contoh berikut. At-Tullabu Zahabu Ilal Mal Abi. Perhatikan kata. At-Tullabu Zahabu Ilal Mal Abi. Di sini At-Tullabu Zahabu Zahabu Ilal Maktabati. Ini perhatikan Ehwan. Jadi ketika isim. Di sini At-Tullab isim. Isim. Apabila isim jatuh sebelum fi'il. Maka itu namanya apa tadi Pak Gus Lim? Muktada. Muktada. Nah ini Tulab Muktada. At-Talibah itu juga Muktada. Maka fa'il atau domir yang ada dalam fi'il itu harus bersesuaian. Harus bersesuaian dengan ini. Dengan yang ada di At-Tullab. Harus bersesuaian di sini. Jadi At-Tullab. Karena At-Tullab jama' maka domir yang ada di Zahabu juga harus jama' Di sini Pak Gus Lim. Kemudian At-Talibah itu jama' Maka domir yang ada di fi'ilnya juga harus jama' Makanya Zahabna. Hunna Zahabna. Jelas ini Pak Gus Lim ya? Jelas Ustaz. Jadi ketika Muktada'nya berupa jama' Maka domir yang ada dalam fi'il Yang kembali kepada Muktada' juga harus jama' Ini jelas ya? Maaf Ustaz. Kemudian nanti ketika Ketika Dia jatuh setelah fi'il Artinya dia jadi fa'il Zahabat-Tullabu Zahabat-Talibah itu Ini kan jatuh setelah fi'il Maka dia jadi fa'il Maka fi'ilnya tetap mufrot Jadi fi'ilnya tetap mufrot Ini sudah kita pelajari di bab fa'il Jadi meskipun fa'il itu jama' Maka fi'ilnya tetap mufrot Fi'il itu selalu bentuknya mufrot Walaupun fa'ilnya jama' atau musenna Misalnya musenna Atau mengatakan Zahabat-Rajulani Zahabat-Muhammadani Fa'ilnya tetap mufrot Jama' misalnya Zahabat-Al-Muslimuna Fi'ilnya tetap mufrot Jadi fi'il itu tetap mufrot Meskipun fa'ilnya jama' atau mutenna Jelas ini ya Ihwan Jelas Ustaz Di sini juga tetap mufrot Silakan Pak Aguslim Selanjutnya Nomor delapan Maaf Ustaz Ini apa ya Koddim Majukan Koddim Alfa' Alfi'il Majukan Objek yang dimajukan Oh ya Koddim Alfi'ila 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 Fil Jumalil Atiyati Kama Kama Hua Kama Hua Muad 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 Dohun Fil Misali Coba di sini perhatikan Pak Aguslim Kan seperti contoh yang di atas Ini Al-Aulat Ini kan Dia lebih dulu daripada fi'il Sekarang coba majukan fi'ilnya Akhirkan Aulat Bagaimana lafaz yang benar Menjadi di sini kan Syaribah Syaribah Al-Auladu Al-Kohwata Asalnya Al-Auladu Syaribu Karena Al-Aulad di sini sebagai mubtada Maka domir yang ada dalam fi'il juga harus sama Jama'annya Karena Aulat jama' gitu ya Ma'am Nah tapi ketika dia jadi fa'il Maka fi'ilnya Menjadi apa mub Mubtada Mubtada Fi'ilnya menjadi mub Mubtada Mubrot Eh? Tadi apa sih? Eh konceng apa? Fi'ilnya menjadi mub Mubrot Kalau di sini kan karena fa'il Karena apa? Karena Aulat itu mubtada Ma'am Maka fi'ilnya juga bersambung dengan wawu jama'ah Syaribu Jama' Ya fi'ilnya untuk jama' Tapi ketika aulat jadi fa'il Maka fi'ilnya mubrot Syaribah Syaribah Ya coba sekarang Nomor dua Al-Annasu Sami'u Al-Azana Nah diubah Jadi Sami'a Al-Annasu Al-Nasu Aliflamnya Aliflam Syamsiyah Eh aliflam kok Ya aliflam Syamsiyah Sami'a Annasu Al-Azana Al-Azana Terus nomor tiga At-tullabu katabu al-Ajwibata Jadi kataba At-tullabu al-Ajwibata Nah mintaan terus Al-Tullabu At-tullabu Dakhulnal Fasla Jadi Dakhulna Dakhulna Dakhulat Dakhulat At-tullabu Al-Fasla Al-Fasla Dakhulat itu bisa pakai ilah Bisa enggak ehwan ya Dakhulat itu bisa antum katakan Dakhulat At-tullabu Ilal Fasli Atau dibuang ilahnya Maka langsung Nasob Al-Fasla Jadi Dakhulat At-tullabu Al-Fasla Jadi boleh dengan ilah Boleh dengan Tanpa ilah Kalau dengan ilah Berarti antum katakan Dakhulat At-tullabu Ilal Fasli Ya Kalau tanpa ilah Berarti Dakhulat At-tullabu Al-Fasla Nomor lima Al-Mudarrisuna Khoroju Minalfas Minalfas Minalfasli Fusul Minalfusuli Jama'at dari pasal Minalfusuli Khoroja Al-Mudarrisuna Minalfusuli Minalfusuli Terus Zamila'i Roja'u Zuma'la'i Zuma'la'i Roja'u Minmakkata Roja'u Roja'u Minmakkata Roja'a Zuma'la'i Minmakkata Nomor tujuh Akhwati Ghosalnal Kumsona Ghosalat Akhwati Al-Kumsona Lapan At-tullabu At-tujaru At-tujaru Fatahul Fatahul At-dukkakaini At-daka At-daka Kini At-daka Kini Kina lah At-daka Kina Objek At-tujaru At-tujaru Fatahul At-daka Kina Menjadi Fatahul At-tujaru At-daka Kina At-tobibat 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 Ilal Mustashfa At-tullabu Fahimu At-darsa Fahima At-tullabu At-darsa Nomor sembilan Disini Perhatikan Ta'mal Al-amsilat At-tiyah Perhatikan Contoh berikut Kharaja At-tullabu Wadahabu Disini Kharaja At-tullabu Fiilnya Tetap Mufrat Kharaja Fiil Tetap Mufrat At-tullabu Fa'il Kemudian Ketika Fiilnya Berupa Wau Berupa Wau Jamaah Menjadi Jama' Fiilnya Zahabu Ketika Fa'ilnya Berupa Wau Jamaah Maka Fiilnya Jama' Zahabu Karena nanti Khumnya Kembali Ke At-tullab Kharaja At-tullabu Wadahabu Jadi Tidak mengulang Tulab lagi Bukan Lapasnya Kharaja At-tullabu Wadahaba At-tullabu Bukan seperti itu Karena Pengulangan Dua kata Yang sama Dalam satu kalimat Itu Tidak bagus Sehingga Lebih baik Pakai domir Jadi Kharaja At-tullabu Wadahabu Kita bilang Wadahabu Bukan Wadahaba At-tullabu Saya ulangi Pengulangan Dua kata Yang sama Dalam satu kalimat Itu Tidak bagus Sehingga Harus diganti Dengan domir Jadi Kharaja At-tullabu Wadahabu Dengan Waw Karena At-tullab Jama' Maka disitu Fiilnya Zahabu Jangan Kharaja At-tullabu Wadahaba At-tullabu Jangan seperti itu Tapi Kharaja At-tullabu Wadahabu Khara At-tullabu Wakatabu Gitu kan Akalan Nasu Wasyaribu Seperti itu Jelas gak ini ya Bapak Yu Jelas Ustaz Jelas ya Jadi Pengulangan Kata Dalam satu kalimat Itu gak bagus Sehingga Harus diganti Dengan domir Harus diganti Dengan domir Baik disini Kawin jumalan Ya Mislah Hazihi Musta'amilan Al-fi'ilain Al-waridain Fi'kuli tamrin Wa musta'inan Bil kalimat Allati bayinal kawasain Ya Bentuk Atau susun Kalimat Seperti contoh Di atas Ya Dengan dua fi'il Ya Pada Pembahasan berikut Ya Dengan bantuan fi'il-fi'il Yang ada di antara Dua Dua kolom itu Misalnya disini Dahola Jalasa At-tullab Al-fasal Mana nanti Jadikan objeknya Mana pelakunya Mana objek Karena contohkan disini Dahola Jalasa At-tullab Al-fasal Berarti yang terbilang Dahola At-tullab Al-fasla Wa jalasu Seperti itu Dahola At-tullab Al-fasla Wa jalasu Ya Sekarang Coba Nomor satu Pak Asikin Ya Pak Ustaz Ya Coba contohkan Dorobal Qatala Al-aulat Al-hayyah Saya belum paham Contohnya Pak Ustaz Saya belum dengar Baru dengar Yang dahola Contohnya Pak Ustaz Disini kan contoh Seperti yang di atas Pak Asikin ini Jadi jangan Ada pengulangan Kata Sehingga diganti Domir Disini Dahola At-tullab Al-fasla Jangan bilang Terus Wajalah Sa-tullab Jangan seperti itu Diganti At-tullab Menjadi Domir Di fiil yang kedua Dahola At-tullab Al-fasla Wa jalasu Seperti itu Paham gak Pak Asikin Insya Allah Coba nomor dua Dorobal Qatala Al-aulat Al-hayyah Dorobal Auladu Auladu Al-hayyah Al-hayyah Auladu Al-hayyah Qatala Nah Salah Salah Ya Insya Allah Pak Ustaz Coba Dorobal Al-auladu Al-hayyah Al-hayyah Objek Eh Yang dipukul Ular Masih kurang Warah Masih Baik Pak Bayu Coba Dorobal Dorobal Al-auladu Al-hayyah Waqatalu Waqatalu Ha'atuhu Waqatalu Jadi itu yang benar Jadi itu yang benar Pak Asikin Pak Gurfas Dorobal Auladu Al-hayyah Al-hayyah Waqatalu Ha'atuhu Jangan Jangan Waqatala Al-auladu Al-hayyah Jangan Jadi diganti Domir Karena pengulangan Dua kata yang sama Dalam satu kalimat Tidak bagus Jadi harus diganti Domir Dorobal Al-auladu Al-hayyah Al-hayyah Kemudian Waqatalu Ha'atuhu Jangan Waqatala Al-auladu Al-hayyah Jangan Seperti itu Jelas Enggak ini Pak Gurfas Pak Gurfas Pak Sikin Insya Allah Pak Sikin Sekarang Pak Sikin Qura'at Coba Qura'at Fahimah Qura'at Tulabu Adarsha Fahimah Masih Salah Pak Sikin Oh iya Lihat Lihat Atulab itu Jama Iya Ulan Coba Qura'at Atulab Atulabul Darsha Wa Wahim Wahim Wahimu Pasat Iya Wa Fahimu Iya Wa Wafahimu 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 Apa Domir Yang kembali ke Adars Wafahimu Adars Tidak boleh Pengulangan Iya Fahimu Sampai situ Pak Ustadz Kan Adarsha Mapul B Belum Dijibutkan Karena Karena Oh iya Oh iya Oh iya Adarsha Wafahimu Wafahimu Pasat Wahimu Yang kembali ke Adarsha Belum disebut Oh iya Wara'atulabu Adarsu Kenapa Adarsu lagi Adarsu Adarsha Pasat Wafahimu 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 Wafahimuhu Oh iya Koro'atulabu Adarsha Fahimu Wafahimu 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 Ini diingat Jadi Jangan dihilangkan Karena Kalau di Koro'at Ada objek Maka di Fahimah Juga harus ada objek Tapi diganti Domir Koro'atulabu Adarsha Di situ Fa'ilnya Pakai isim Zohir Mapulnya Pakai isim Zohir Koro'atulabu Adarsha Fa'il Isim Zohir Mapul isim Zohir Kemudian diganti Di Fahimah Pakai domir Fahimuhu Gitu kan Fa'ilnya Pakai domir Mapulnya Pakai domir Gitu Paham gak? Ya paham Jadi Dibulang kembali Pasatnya Ya Jadi Saib Pak Gudfas Nomor 4 Coba Samia Anas Su Al-Azana Terus Zahabu Masjidi Masjidi Samia Ba'ib 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 Barakallahu Fik Sekarang Sekarang Di sini Pak Pak Pujuh Bikinkan saya Contoh Yang ada Fa'il Mapulnya Dengan Akala Pak Pujuh Akala Tufa Akal Akal Tu At-tufaha Akal Tu At-tufaha Gosala Fi'il Mapul Ifa'il Mapul Gosala 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 Uhdi Al-Komisa Al-Komiso Al-Komiso Koro'a Koro Koro Tu Al-Qur'ana Katabah 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 Katabat Eh Katabat Fatimah Tu Ad-Darsha Ad-Darsha Baik Dorobah Dorobah Ar-Rajulu Al-Walada Al-Walada 6 Kotalah 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 Muhammadun Aliyan Aliyan 6 Baik Muntaz Pak 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 Bayu Domirnya Selanjutnya Ada Kholah Koroja Disatukan Dalam Satu Kalimat Sebutkan Mapulnya Atau Kata Keterangannya Dakhola Atul Labu Kemana Dakhola Atulabu Ilal Fasli Ya Dakhabu Wah Koroju Wah Koroju Ilal Mas Jidi Jadi Dakhola Atulabu Al-Fasla Wah Koroju Minhu Murid Masuk Masuk Kelas Dan keluar Dari Kelas Maksudnya Dakhola Atulabu Al-Fasla Wah Koroju Minhu Baik Selanjutnya Misalnya disitu Doroba Sama Kotalah Pak Guslim Dalam Satu Kalimat Namun Avan Kotalah Apa ya Membunuh Membunuh Doroba Aliun Doroba Aliun Ular Ular Tadi Apa ya Al-Hayyah Al-Hayyah Doroba Aliun Al-Hayyata Wa Kotal Wa Kotalat Aliun Mudakkar Wa Wa Kotala Lalu dia Wa Kotal Wa Kotalaha Ya Naam Wa Kotalaha Doroba Aliun Al-Hayyata Wa Kotal Kotalaha Baik Pak Asikin Koro Akataba Ya Bosa Koro Akataba Koro Akataba Ya Saya masih agak Hamzatuh Baik Koro Akataba Koro Akataba Koro Akataba Koro Akataba Hafidho 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 Sami'ah Tiga Hafidho Fahima Sami'ah Misalnya Misalnya Saya bikinkan kalimatnya Murid Murid Mendengar Pelajaran Dan Mereka Memahaminya Dan Menghapalnya Sami'ah Murid 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 Atulabu Atalamin Sami'ah Atulabu Sami'ah Atulabu Ad-Darsha Sami'ah Atulabu At-Darsha Wafah Nah Dan Mereka Memahaminya Wafahimu Wafahimu Hu Wafahimu Hu Dan Menghapalnya Waf Wafilu Nah Coba ulang Apa tadi Fahim'ah Atulabu Awalnya Mendengar Kemudian Faham Kemudian Dihafan Sami'ah Atulabu At-Darsha Wafahimuhu Wafiduhu Wafiduhu Baik Contoh terakhir Pak Bayu Ya Ustaz Akala Misalnya Akala Sama Syariba Ya Akala Syariba Anak Anak Akal Tu Anak Akal Tul Hub Zha Ya Akal Tulhub Zha Terus Wasaribu Kohwata washarib itu washarib itu alkohol wata jadi gak bisa disini karena dua hal yang berbeda makan sama minum itu berbeda ya gak bisa digabung objeknya gak bisa digabung ada gak yang objeknya yang itu dimakan juga diminum ada gak gak ada sih kayaknya gak ada berarti dipisah piilnya betul berarti akal itu al-hubza washarib itu al-kohol wata nah itu ihwan jadi banyak-banyak praktek banyak-banyak bikin contoh jadi gini aja kalau antum bikin status apa mau di facebook mau di WA itu coba usahakan pakai bahasa Arab kalimatnya disusun dengan bahasa Arab minimal sehari satu kalimat kalau gak mau berbicara minimal nulis nulis bikin status bikin apa kalimat yang sempurna perhatikan fiil failnya ma'ulnya itu sebagai latihan untuk nomor 11 itu itu menjadikan yang zohir dengan domir disitu man fatah al-baba ana fatah tuhu ana fatah tu al-baba asalnya jadi yang zohir diganti dengan domir dengan domir muttasil anna wafis fatah tuha dengan domir muttasil gampang karena sudah berulang di atas itu ada al-kalimat al-jadidah al-inabu itu artinya anggur al-mawzu itu pisang at-tinu at-tin mana mana at-tin ihwan buah-tin ya buah-tin buah-tin ya al-fajru pajar ya pajar itu subuh pagi hari jawabun jawab jama'annya ajwi batun soalun soal jama'annya as'ilatun al-baqalu maman al-baqal al-baqal itu pedagang ya al-baqal itu sejenis pedagang kalau bahasa indonesianya kakul yang bahasa jawab itu penjual bahan makanan gitu loh apa ya bahasanya bako bakol pokoknya pedagang ya bakol itu pedagang tapi dia pedagang bahan makanan pedagang sayur-sayuran dan semacamnya gitu loh iya kalau di Jawa jadi bakol benar Ustaz bakol iya kalau di Jawa berarti dari kata ini ya kan pedagang itu banyak ya pedagang itu banyak jenisnya ada yang pedagang barang-barang mobil rumah apa tapi kalau bakol itu khusus pedagang makanan pedagang makanan sayur-sayuran pedagang kelontong bisa jadi iya bisa jadi kayak gitu pokoknya pokoknya dia khusus penjual makanan itu namanya al-bakol ya al-bakol jadi pejual makanan itu al-bakol terserahlah apa ya bahasa kita istilahnya pokoknya pedagang makanan itu al-bakol ya jadi jangan pedagang mobil pedagang rumah pedagang motor itu gak masuk dalam kategori al-bakol ya gak masuk karena al-bakol itu khusus untuk penjual makanan al-terserahlah itu pakai bahasa pakai bahasa Arab ya gak apa-apa coba nanti minta dikoreksi anak gak apa-apa lewat WA tefadol biar antum kosa katanya gak hilang kemudian nyusun kalimatnya itu benar sesuai dengan kaedah maksudnya ada yang ditanyakan Ehwan seputar pelajaran kelima ini tefadol sebelum kita tutup karena udah jam setengah lapan silahkan Pak Agus Lim di Hiwar ini kan ada potongan kalimatnya antakasartahu gitu ya itu kalau antanya dihilangkan bisa gak ya Ustadz ya misalnya langsung akasartahu gitu bisa bisa jadi gak perlu ya cuman disebutkan ya cuman disebutkan Aanta itu untuk memberikan penegasan kepada benerkah Anda pelakunya gitu loh oh ya ya kalau akasartahu apakah kamu merusaknya kalau ingin ditegasin lagi apakah bener kamu yang merusaknya gitu Aanta akasartahu jadi ada penegasan nah nah terus satu lagi Ustadz disini kan ada surotal fajri ini kok fajrinya jadi kasroh kenapa ya Ustadz ya mudab ilaih karena mudab ilaih ya oh ya suruh kan nakiroh al-fajr ma'rifat nakiroh ma'rifat susunan apa mudab-mudab ilaih mudab-mudab ilaih ya syukran ada lagi mau nanya silakan Pak Gudfas nanya Pak Ustadz kulin apakah termasuk isim juga kulin isim ya isim kulun kulin kulan itu isim artinya seluruhnya atau semuanya nah Ustadz syukran pokoknya yang bertanuin itu pasti isim Pak Gudfas ya nah Ustadz masih bingung ya kulin kalau tandanya ada ada tanuinnya sih ya tahu Ustadz ya ada lagi Pak Asikin ayah silakan Pak Bayu ya silakan Pak Asikin dulu deh nggak apa-apa Pak Asikin ya Pak Ustadz yang di nomor sembilan ini kan Pak Ustadz ya nomor sembilan latihan nomor sembilan maksudnya pengulangan dua kata yang tidak yang tidak itu maksudnya disini kan ada horoja tulabu jahabu maksudnya pengulangan tulabunya Pak Ustadz tidak diulang lagi atau bagaimana Ustadz nggak boleh nggak boleh yang kayak gitu jadi nggak boleh mengatakan horoja atulabu wazahaba atulabu nggak boleh jadi di piil yang kedua harus diganti domir oh begitu Pak Ustadz ya jadi horoja atulabu wazahabu gitu sama kayak misalnya koro'a atulabu adersa ya wafahima atulabu adersa nggak boleh seperti itu harus diganti domir di piil yang kedua berarti koro'a atulabu adersa wafahimuhu gitu ya ya jelas Pak Asikin ya ya Pak Asikin tugas antum itu bikin latihan ya kalimat kalimat pakai ini tiga ya tiga piilnya terserah tapi jangan ada kata yang berulang kata yang sama berulang dalam kalimat harus diganti domir ya 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 baik ya syukuran Pak U apuan itu Ustadz untuk yang Syariba sama Akala Ustadz kapan motor sama Masdarnya Masdarnya Syariba Akalaya Kulu Aklan Masdarnya Aklan kalau Syariba Syaribaya Serobu ya Syurban atau Syurbatan Masdarnya yang ditanyakan Pak Bayu ya kalau yang Akala itu dia Yakulu ya Ustadz yang motoriknya juga ya Yakulu jadi dia bahasanya Faalayafulu Akalayakulu Kalau Syariba Yasrobu Fa'ila Yaf'alu Jadi Syariba Yasrobu Syurban Masdarnya Syurban Pak Bayu Boleh Syurban Boleh Syarban Jadi Antum Boleh Baca Syariba Yasrobu Syarban Wasyurban Atau Syurbatan Itu ada tiga Masdarnya Pak Bayu Jadi boleh Syarban Syurban Syurbatan Kalau Akala Maka Akala Yakulu Aklan Aklan Masdarnya Yang Antum Tanyakan Apanya Pak Bayu Masdarnya Iya Ustadz Masdar Sama Tadi Sebesar Sama Belmur Toret Dia ikut Yang Wasan Apa Tapi Sudah Terjawab Ada Lagi Yang Lain Kalau Enggak ada Mungkin Kita Cukupkan Sampai Sini Insyaallah Kita Lanjutkan Pada Pertemuan Selanjutnya Ke Adar Susadis Pelajaran Yang K-6 Pelajaran K-6 Ini Nanti Kaedahnya Akan Bertambah Lagi Tapi Insyaallah Kaedah-kaedahnya Itu Udah Kita Pelajari Di Muhtarad Jadi Disini Prakteknya Prakteknya Langsung Jazakumull Hayran Terima kasih Banyak Barakallahu Fikum Semoga Allah Memudahkan Kita Semua Dan Memberikan Pemahaman Kepada Kita Semua Akhirnya Kita Tutup Dengan Doa Kaparatul Majlis Subhanallah Mereka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Jazakum Jazakum Allahu Khairan Ustaz Baikah